Teman-teman sekalian kembali lagi bersama Brando Triple E Eh sorry, Winda Triple E Basudara Dimana sebelumnya kita sudah bermain gangster tema Itali Sekarang kita akan bermain gangster tema Jepang Atau Yakuza teman-teman ya Dan game yang akan kita mainkan sekarang bertajuk Yakuza 0 Zero Dan game ini direquest oleh salah satu viewer di Instagram ya Kebetulan gue ada viewer dari Jepang juga Dan nama viewernya adalah Hirohito Nagasaki Jadi thank you buat Mas Hirohito Nagasaki yang sudah merequest game Yakuza 0-0 yang satu ini teman-teman ya Welcome buat teman-teman yang nonton live Dan teman-teman yang nonton replay real Yakuza menggunakan gamepad Oke gamepad sudah siap Wah ada intronya bro Absen dulu absen absen Ada Torik, ada Jungkok, ada Wai, ada Jibang Ada Michael, ada Fikri, ada Au, ada Rail, ada Sivri, ada Rian Ada Gilang, ada Bocel Upper, ada Bocel Absen Ada Kontolodon, ada Megalodon Alright guys ya Guys Selain Hirohito Nagasaki yang merequest game ini Tapi gue udah denger dari banyak kalian bilang game ini cukup seru ya Dan cukup layak ditamatkan dan cukup layak untuk dimainkan ya So that's why we are going to review teman-teman apakah game ini seseru itu seperti yang kalian bilang Oke So tanpa berlama-lama langsung aja teman-teman yang kita mulai guys ya Oke Let's go guys, kita mulai guys Ya hard lah guys ya, hard guys ya Oke guys, let's go guys Winda triple eba saudara guys Ini 2K kah? Anjir 2K bro, 2K guys Eh gue gak pernah main game ini sebelumnya guys, kalian jadi spoiler ya Jangan lagi, eh suara game pas ya Ini adalah private property, jangan lewat sini Ini pake game horror depan ya Kenapa dia dis? Wais Nanti gore Gila guys, grafiknya gigi-gibet sampe pori-porinya keliatan bro Ini siapa nih, MC kah? Cih Kaget gue anjir Kasar banget jadi cowok, gue gak suka cowok kasar guys Oh bisa di skip, ntar-ntar Suara game katanya kecilan guys Oke gue gedein ya, gue gedein guys Gue gedein guys, suara game gue gedein ya Katanya banyak-banyak kecilan ya Kalau kegedein bilang ya Nah udah gue tambah itu Sabar, pause dulu guys Terutama saat kamu mengambil banyak duit Nah gitu kek, ngomongnya pelan-pelan Gampang kok translate-nya guys Lebih seru game ini atau game horror 10 menit guys? MC kah ini MC kah? Kamu roco Abad 21 Redevelopment Plan begin Tahun 1988 di Tokyo Guys, pencinta vibe Jepang Apisin dulu yuk Pencinta vibe Jepang yuk Wih, cakep-cakep cewek Jepang bro Di gorein, di gorein guys Digorein guys Bish Eh itu sakit Aku bang oca, oca Lo parah takut liat mukanya Lo bisa kabur gitu aja setelah lo nyenggol gue Lo berhutang minta maaf Yosio jangan Ini adalah tatapan itu, tatapan pembunuh Hahaha, langsung kicep Anjir, gue pengen banget guys Jalan dihormati gitu guys Kalian ada pengen juga gak sih Sumimasen Oke, Sumimasen artinya minta maaf ya Guys, tapi grafiknya bagus ya Ini review singkat gue guys Gue gak nyangka 5 tahun gue nge-youtube Gue gak pernah main game ini coy Serius guys, thank you yang rekomendasi ya Thank you banget nih Kita review main sekali apa? Tamatin guys Oke, jam 10.43 PM Malem Mobil-mobil klasik Jepang gitu guys ya Saya adang Bagus grafiknya bro Lo one shark Oke, bagaimana semuanya? Berjalan lancar? Itu sudah berakhir Maafkan aku, gak di-amplopin Nah, jangan usah khawatir Uang ya uang Akan dikeluarkan dengan aman Tanpa amplop Kamu anak-anak Dojima bekerja dengan cepat Oke, ini bagianmu Oh, kita debt collector guys Kita tadi jadi debt collector Uh, Kiryu namanya ya Oke, ini ada bonus dari gue Walaupun itu debt collector Itu debt collector Udah, ambil aja lu layak mendapatkannya Oke, percaya sama aku Kamu udah melakukan kerjanya dengan baik Oke, liat sekitarmu Anak-anak di seumuranmu Aduh, cepet banget guys Gak sanggup gue Udah, pokoknya intinya ambil nih Tip dari gue ya Kata lo one shark Lone shark itu pekerjaan ya Debt collector guys Terima kasih Terima kasih Jangan bikin kesalahan yang bodoh ya 300,000,000 Oke, kalian match sendiri guys Masa manja banget Mau di transit mulu Oke, intinya kita debt collector gitu ya Aku juga selalu Kami berpikir di sini Kami berpikirkan Karena benar-benar Dunia ini akhir-akhir ini Tidak tau betapa pentingnya duit Oke, lo gak perlu pinter buat nyari duit Intinya gitu Oke, jadi itu saja kata Kiryu Hei nak, gimana kalau lo bekerja sama gue Orang dengan skill kayak lo bisa bekerja dengan hebat Daripada kerja buat yakusa Setiap makanan adalah pesta Setiap malam orgi Dan itu baru permulaan Uang bisa membeli apa saja Bisa membeli kebahagiaan Oke Oke, sabar-sabar Nanti gue translate-in Oke, tiga tahun lalu Tawaran lo mungkin gue terima Tapi saat lo menjadi Yakuza Lo gak bisa mundur lagi Jadi itu jawabannya Lo gak mau gawe sama gue Aku berpikir Apakah menjadi Yakuza bisa Punya kehidupan yang bahagia Oh, sekali kamu Yakuza Selamanya Yakuza guys Guys, Yakuza lawan mafia Siapa yang menang ya? Dia jadi ditawahir gawean Yang pendapatannya kenceng sama Luan Shark Tapi dia gak mau Karena katanya setelah lu jadi Yakuza Lu akan selamanya jadi Yakuza gitu Nah, bongong-bongong waktu gue aja Mafia sama Yakuza siapa yang menang ya? Oh, nanti karaoke Emang bisa karaoke game ini? Ssssss Sibara sih Bang, pilihan game lu keren-keren Hari ini emang ya guys Game gue hari ini keren-keren guys Kan udah nonton di Bang OP Bang OP main emang Wah, gila guys ini Ini vibe gambaran nightclub Dunia Malam Jepang guys Alamak Guys, 2K guys 2K nyalain guys Ih, semua orang takut dia men Dia badannya gede sih guys Dia badannya tinggi jangkung berotot guys Bang, menurut lu dia ganteng ga? Ganteng sih, ganteng sih Menurut gue ganteng sih Bang, main sleeping dog lah Bukan guys Ini game triple A Ini triple A sih harusnya Eh, tapi so far ya So far kita lihat cutscene 10 menit temen-temen ya Gue cukup, cukup, cukup tersekima ya Dengan grafik, vibes Dan juga story-nya juga cukup mudah dimengerti Jadi dia itu anggota Yakuza Dan tadi lagi gawe Jadi yang gue tangkep adalah Yakuza itu guys Jasanya bisa dipake oleh Pekerjaan lain gitu ya Tadi kan launch shark itu bukan Yakuza Absen, absen Oke, absen dulu deh, absen dulu deh Absen ya, absen, absen Bang, kalo game triple A udah gausah absen bang Fokus story aja bang ya Bang, ini game legend, game bagus bang Please hargai story-nya Fokus ke story-nya Siap ilham Siap Guys, guys Kalo ilham udah ngomong udah lah Gue ga bisa nge-counter bro Ya, kita fokus story ya Fokus story ya Tujuh ga fokus story nih? Bound by Oat Oke Bound by Oat Rikat oleh Perjanjian ya O2 perjanjian guys Oke, udah main Aduh, battle-nya gimana bre? Gue pengen liat Battle-nya gimana cuy Oh, bagus grafiknya loh Ini tempat Nishiki akan bertemu denganku Oke Kita mau ketemuan sama orang nih guys Oke, harusnya gue liat-liat segini Siapa tau gue bisa namu dia Bro, lihat itu bro Gue suka grafik bro Guys, aku suka grafiknya sih Temen-temen ini bagus, jujur ya Jujur, ini bagus guys Jujur Huh, RPG kah ada equip-equip Tuna Udah 2K kan, 2K kan Sabar, sabar guys ya Grafiknya udah 2K kan Wah, kaget 2K bro 2K lah 16 banyak Sorry, sorry Tadi ga 2K guys Maaf, maaf ya Nah, maaf Tadi ga 2K guys Tadi ga 2K guys Udah, sekarang baru 2K Dah, lebih ade kan, lebih ade kan Wah, KGTA kah? Bagus ya, gila kayak Jalanan di Jepang ya Haru kocok ya Haru kocok Jalanan di Jepang Haru kocok men Ayo, berikan duitmu Sama aja mah, sama aja Please Ada orang dipalak Nah, dasar kamu nerd Ayo, berikan uangmu Guys, bantuin ga? Bantuin ga cuy? Bantuin ya, bantuin kali ya Bantuin lah guys Bantuin lah guys ya Kasian cuy Apa yang kamu mau? Ini bukan pertunjukan Hey, dia yang kota Yakuza Ah, emang kenapa kalo di Yakuza? Dia sumuran kita kalo di Yakuza? Dia paling cuma orang-orang tukang kurir Orang baru di kota ini Wah Keluarga ku Menjalankan bisnis di Kamurocho Kalo kamu orang baru Dia akan melakukan hal bodoh disini Kenapa kalian kamu Ngajarin gue? Wah, battle kah guys? Eh, tar-tar, tutor lu guys Tutor lu guys Game mekaniknya kamu pasti GG bang Oke, let's go Ah, game easy bro Sekarang ngelock, gimana ngelock? Perlu juga mainnya Kayak main ini ya Apa namanya? Press G3 during a combo To perform finishing blow Gimana-gimana? Press G3 during Oke, ngerti-ngerti Wah, gitu guys Combo, combo Kayak main Gaten, Gaten Padakangan Gaten gak sih guys? Oke, darah-darah kamu sekarat Pecet bulut untuk grab Dia kuat banget bro Kayak Kratos anjir Grab Anjir ditonjok Kagak mempun bro Your training is complete It's time to wipe If you get it, you can strike back Away using kotak segita bulut This is colored resolute counter Coba-coba ya When hit, press, kotak Oh, gitu guys Coba pukul gue ya L1 nangkis Oh, ngelock tekan R1 guys Ini pukul gue ya, pukul gue ya, pukul gue When hit, press, kotak segitiga, air bulut Tapi capai, pukul gue, pukul gue Oh, counter attack, co, gila Dapet duit gue Seru mainnya cuy Gue penikmati guys Gameplay-nya kayak Gaten, Gaten, Gaten cuy Kayak para kacuk, Miawok udah pernah main emang iya Story-nya bagus Oh, ini Nishiki Wih, ganteng semua orangnya Akira Nishikiyama Anggota dari Dojima Family Dojima Family itu apa? Kayaknya keluarga Yakuza ya Eh, itu line gue Lo terlambat Eh, lo Pijet aja Pijet bagus buat kesehatan lo Ya udah, ayo kita minum-minum dulu lah Kita minum dulu lah Ya Oh, suara game kecilan Makanya Arigato gozaimasu Arigato gozaimasu Artinya terima kasih Kita belajar bahasa Jepang juga guys Oh, ini game Emang ini game bocil cuy Emang ini game bocil guys Emang ini game bocil men Eh serius tadi ada yang bilang ini game bocil bro Kalau ini game bocil Kalau ini game bocil terus Eh sabar ya fokus story ya Kamu cukup meyakinkan Untuk jadi orang Yakuza Kamu sudah malak Oke bagus lah Aduh kalau bahasa indonesia ini Gue gak perlu ngebacot enak batu Oke Sabar 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 Ntar gue simpulin Eh bro lu itu Ayolah heaven lah Kasama-san Oke ada orang yang namanya Kasama-san Dan katanya dia itu semacam boss kita ya Bro banyak juga ngomongnya Tum-tumum Kita klik Sanjat Eh, lu sadarkan dia Captain Family Dia adalah pemimpin nomor dua dari seluruh keluarga Dojima Oh, jadi lu beli mobil mewah untuk bisnis gitu Untuk mencari relasi Nah, lu mau pura-pura jadi orang kaya lu Jangan aswa asik lu Eh, banyak juga teksnya ya? Gak bisa di-skip bro, teksnya bro Orang-orang melihat mobil mewah Melihat jaket mewah Melihat pin Dojima, keluarga Dojima Yakuza tuh image-nya harus baik ya Jangan asalan-salan Ini kok jadi streamer translate kayaknya Aduh, cepet banget cuy Oke, intinya lu jadi Yakuza Lu harus grooming juga ya Oke, lu mau minum-minum Kita jadi minum-minum lah Jadi minum-minum lah Bisa di-skip sih sebenarnya guys Ini sebenarnya bisa di-skip cuy Bisa di-skip Tapi jangan lah guys ya Kita fokus story lah Inti Lidin banyak juga ngomong-ngomongnya Tapi gapapa, gapapa Gue suka, gue suka guys Emang ini game banyak ngomongnya begini cuy? Gak lebih banyak berantemnya atau ngomongnya bro? Nah gini gue main Nah main dong Banyak ngomongnya Wah gue bisa diri streamer translate nih Eh intinya gitu ya katanya itu Kita punya bos namanya Kasama-san Nah Kasama-san itu gak suka dandan Tapi menurut si yang baju merah Nishikawa Menurut Nishikawa Yakuza lu harus fancy Karena dengan lu fancy Itu akan ngaruh ke bisnis lu gitu Gitu guys intinya Gue banyak omong-omong Uy gila Uy gila bro Uy lah jalannya cepetan dikit lah Lu gak usah manja Gila bagus sih guys ini Ya ampun itu rok Ampe sobek-sobek gitu Kurang banget bagaimana? Kawaii joshisaisenya Yoridori-nidori to iware Tui Tidak apa-apa Masalahnya ngobrolnya tuh kecepetan guys Gue sebenernya bisa translate Tapi mereka ngobrolnya panjang cepet-cepet Ya sulit lah Eh by the way game ini di steam Overwhelming positif guys Rius Lari aja kek lu Nah to ni kaku Wah gusel vibe jepa Uy koboka itu Nishikawa tau tempat minum yang asik Oke just follow him Wah kita ini bro Kita harus ikutin Nishikawa senpai guys Mane-mane Gangstar Jepang Nanti voting menurut kalian Bagusan mana Yang menang yang dilanjutin ya Yang kalah gak dilanjutin Setuju gak? Berani gak? Berani gak? Gue dua-duanya gue mainin dua jeman lah Ya Berani gak? Gue hari ini Setelah tamat GTA Gue mainkan tema Gangstar 2 Jepang sama Itali Ntar voting GG Yang menang dilanjutin Yang kalah diuninstall Setuju gak? Oke berani ya Nah Ngobrol lagi nih Streamer translate lagi nih Apa ini? Pertarungan Ya looks like it Sepertinya Hah Orang mabok Come on Kamu mengalangi jalan Eh lu masalah apa bro Gue lagi asik bro Halo ngomong doang Eh serius guys Serius gak omong-omong ya Eh bro Stop ngomong Udah Ya bacot lo anjim Eh kayak berani Iya kayak itu cuy Kayak Kayak game Indonesia guys Kayak game Indonesia yang kita mainin cuy Troublemaker Kayaknya game ini pelagia Troublemaker Come on grandpa Ayo Eh udahlah Kita gak usah gangguin mereka Gak ada gunanya Ah Tenang Gue ada cara buat memperbaikin ini Wah udah ajak ribut lagi nih guys sama Kiryu guys Udah ajak ribut lagi kah? Bro stop stop fighting bro Stop fighting Stop fighting fight me Gue mau lewat Gue mau minum-minum sama sahabat gue Nishikawa ya Wah kenapa jadi lawan kita doa-doanya bro Eneng sangar guys Gue jadi pengen jadi Yakuza bro Ikisa temennya The three bubble glow bar The head gaug start at first bar And as your attack enemy The gaug will shifting the 2nd bar Setiap Oh setiap Each level you speed increase Awadever lah Awadever bro Anjir goblok diseluduk anjing Mantus gue lempar pake tempat sampah anjing Malukis Anjir bisa ulti bro Gimana cari ulti gitu guys Ini saris banget ya If you take fighting stand using R1 Malu pun waktu 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 Jutar If you take fighting stand using R1 Oh buat ini Buat ngelock Nanti dimuntain gue Eh sadis banget men Gainnya men Langsung di blok guys Nah rata 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 Kayak game The Warrior Iya kayak The Warrior guys Makanya jangan mabok-mabok ya Stop mabok Hah dimana aku Apa yang aku lakukan disini Ah sepertinya mereka sudah sober Sober artinya sadar temen-temen ya Ah aku mendengar musik di bar Dan tiba-tiba aku disini Eh disini emang ada easter egg V2B guys Ada easter egg Kobokaneru serius Kalo ada easter egg Kobokaneru gue tamatin lah Kotak-kotak terus segitiga bang Iya itu udah tau guys Oke kalian pulang lah Pulang-pulang gue mau lewat Gue sama sabat gue mau lewat nih Ya Bang setelah voting bersama Memutuskan game ini yang menang Orang belum di voting kocak Selesaikan beberapa challenge Dan kamu akan mendapatkan CP Completion point You can view Oke Bang disaat semua main Bang disaat semua main Powerword kamu main game jelek ini bang Emang ini game jelek Anjir jahat banget cuy Eh ada skill point ya temen-temen ya Tadi ada apa gitu Skill point apa gitu Hah tutup ya Siapa lagi co Eh kamu punya pukulan yang sangat kuat Seperti gorilla Dan kamu Membuang-buang tenaga itu Untuk orang-orang mabok Ah gak guna lu Nah itu dia poinnya Ya Kamu jangan beraninya Mukul orang mabok Sepertinya kamu Japanese mafia ya Oh hell yeah Yes Oke lah Sepertinya kamu jago nih Berantem nih Ah lu nganggil gue Anak kecil Eh jangan panggil aku Anak kecil ya paman Dah lah Ayo lah Lanjut 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 Ini siapa sih kakek-kakek Ganggu aja guys Oke Aku punya temen Untuk menungguku ya Oh katanya dia jago berantem guys Dia jago berantem cuy Dia pokoknya jago berantem nih Katanya kakek-kakek ini nih dulu nih Ah senang kamu bertanya Nih aku ajarin kamu ya Apa nih ajarin apa nih bro Clean clean Apa ini What the fuck is this bro What is this bro Wah ini Skill point RPG guys Game membosankan Eh guys naikin yang mana dulu nih Guys early game Biar lebih gampang naikin mana dulu guys Power kali ya Power ya Wah anjing 2 juta bro Man that's so expensive bro Duit gue cuma 300 ribu ya Ada powernya lah Oh gitu Nice Lebih kuat tuh Anjir 2 juta cuy Ah tabung dulu gak sih Tabung dulu guys ya Tabung dulu guys Terlalu mahal Terlalu mahal Oke ya Kamu duitmu buat naikin skill ya Katanya Baiklah kalau begitu Kiryu Ayo cepat Yes Ayo pergi Ayo jangan mabuk terus ya Power bang Power Bang tamatin bang Please Iya ini lagi mainin guys Sabar Review dulu guys Review dulu bro Sabar bro Bro ngobrolnya banyak banget bro Nanti gue simpulkan ya temen-temen ya Gue simpulkan pokoknya Kalau gue transfer semua Gak kelar-kelar guys Game ngomong simulator Nah iya iya Pokoknya tadi kakek Tadi katanya jago berantem lah gitu Dia mau ngajarin kita guys Dia mau ngajarin kita Ape gitu Bang upi main ini juga Emang bang upi main ini juga guys Bang upi main ini Ini ditranslate semua cuy Hebat juga ya ditranslate semua Oke ada orang yang tertidur Ada orang yang muntah Di Jepang banyak yang mabuk ya Tak Hmm Stay ikhlasi Tak merucu Kota ini banyak playboy kaya Dan ekonominya tuh gak seimbang Dan di kota ini banyak orang-orang mabuk Dan juga wanita-wanita seksi ya Itulah kamu roco Nah semenjak kapan lu jadi puitis gini Hah lu terkesan Nishikiyama-kun Wih Wih Gua bang gua mantap Siapa dia pake Wanita-wanita kuliahan yang gawe jadi hostes Hostes di karaoke kaya Wih masih anak kuliahan bro Eh pager Pager tuh kaya Handphone ya Handphone mu udah nyala Kamu mau ke club ya Hari ini Yes Kamu sudah berjanji Kok bener yang percaya sama aku Kata Nishikiyama LC LC Ya semacam LC Baiklah kalo begitu Nih Gua traktir Anjay gila Dia udah ganteng Banyak duit guys Kemejanya mahal Setelahnya mahal Gila dimilking loh Si Nishikiyama Terima kasih Jangan lupa lagi Nanti ya Nishikiyama-kun Cepetin kalo cutscene baru baca Gak bisa dicepetin ke sini nih Gua terkenalnya gak bisa Nishikiyama Wah lu pasti Lu terkenal di kalangan wanita ya Tengah mana Fito atau Kiryu Fito Kira-kira Gak bisa Membangun koneksi Ketika wanita Saya Ketika Ketika Abang di tempat Ketika 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 Bacot banget nih Nishikayama. Dia head on banget ya. Mobil, baju mahal, wanita. Oh diajarin Kiryu lagi diajarin guys. Jadi aku satu gimana sih caranya. Oke 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 oke. Dah minum-minum dulu deh. Yuk kita minum dulu guys. Minum satu kuping. Emang minum satu kuping guys? Nah minum-minum dulu nih. Ini ngobrol lagi nih. Gua gampar-gampar nih kalau ngobrol lagi nih. Wah sepertinya iya guys. Oke yuk-yuk kita hayati story yuk. Kamu datang disini sering. Ini udah dua kali gua kesini. Kenapa ya? Lu punya botol personal disini. Gua kira lu tamu reguler. Oh dia nge-keep botol guys. Gua dulu di bar juga kerjanya. Ya lebih keren daripada lu beli bir doang. Mending lu beli botol. Nah make sense. Lu orang besar. Orang besar dengan ambis yang besar. Dan lu ada image yang harus dijaga. Oh oke 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 oke. Dia nge-keep botol. Dia beli botol terus di-keep guys. Kan botol mahal cuy. Ayo hayati-hayati yuk. Aku memasuki kehidupan Yakuza setelah aku mengejar Kasama. Waktu itu aku dan kamu hanyalah anak-anak Orpan ya. Anak yatim ya. Dan dia merawat kita. Dan melakukan menjaga kita dengan baik. Oh Kasama tuh kayak penjaga mereka berdua guys. Yang nge-raise mereka. Yang membesarkan mereka. Kamu tau mungkin itulah yang sepertinya seharusnya terjadi. Kenapa? Atau gimana tuh maksudnya? Lu terlalu mengandalkan Kasama-san. Mungkin Kasama-san ada... Tapi sekarang lu bukan anak buah Kasama. Lu anak-anak buah Dojima Family. Wah berat ya bahasa Inggrisnya bro Bentar Jadi intinya guys Jadi si Kiryu ini lebih loyal sama Kazama Ini yang gue tangkep ya Daripada Dojima family gitu ya Oke oke Aku yakin dia punya alasan sendiri 30 menit kita ngobrol terus co Oke Cukuplah kita nongkrong nongkrong Wih ayo kita karaoke Ini mau karaoke gak Wakata ya Oh wakata artinya yes ya Ayo kita karaoke Oke Berarti Kazama itu under Dojima atau enggak guys Kazama-san itu Dojima family atau enggak Karaoke is a rhythm game where you press button show screen Oke siap 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 Skill translate gue Eh ini berat bahasa Inggrisnya berat-berat cu Masalahnya Wah apa nih Oh kukunya pernah kenal guys ini guys Tentar coba 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 Bakamitai Ini bukan yang Sebentar sebentar apa perasan gue ya Sebentar sabar 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 Eh I sing for you I sing for you Baka nikai Kodomo nanonet Kayak pernah denger lagunya cuy Yume o Yume o O O Te Kis Tuk Tuk Satu Satu Sampai jumpa 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 Sampai jumpa